Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Jumpa lagi bersama sahabat PIN Pada malam hari ini Kita akan Bicarakan atau bercerita Tentang Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara Pada masa itu adalah sebuah Sultan yang sangat Membuat Kesultanan Kutai Kartanegara Itu akan menjadi lebih makmur Jadi siapa beliau Kita ikutin terus ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan subscribe Sahabat PIN channel Dan apabila sahabat semua Menyukai video-videonya Sahabat PIN atau video ini Bisa di share ke media sosial lainnya Oke sahabat kita ikutin ya Terus Baik sahabat Seperti yang saya Di opening tadi Bahwa ada Sultan yang membuat Kesultanan Kutai Sangat berjaya pada waktu itu Beliau adalah Aji Muhammad Sulaiman Lar Sri Paduka Aji Muhammad Sulaiman Al-Adil Kalifatul Mu'minin Bin Aji Muhammad Saleudin Dilahirkan dengan nama Aji Biduk Atau Pangeran Umar Adalah Sultan Kutai Kartanegara Yang ke-18 Memerintah dari tahun 1845 Sampai 1899 Merupakan putra ke-8 Dari Sultan Aji Muhammad Saleudin Dengan Ratu Zuziah Jadi beliau ini dilahirkan di Tenggarong Pada tanggal 8 Februari 1838 Beliau menggantikan ayahnya menjadi Sultan pada saat Kematian ayahnya tanggal 23 Juli 1845 Memerintah di bawah konsul sampai ia dewasa Dan secara formal Dimahkotai sebagai Sultan dengan kekuatan penuh di Tenggarong pada tanggal 19 Oktober 1850 Dan disetujui oleh pemerintah India Belanda pada tanggal 4 Januari 1851 Sultan Aji Muhammad Sulaiman dikenal arif Dan juga tekun mengajarkan Islam Hingga tiap tahun Sultan Aji Muhammad Sulaiman Memberangkatkan orang haji Yang pemerintahannya Akibat mengadakan hubungan dengan kerajaan Mekah Dan juga sempat membangun pembunuhan haji di Tanah Suci Yang kemudian dihibahkan kepada kerajaan di sana Sultan juga menempatkan para ulama Sebagai penasehat kerajaannya Atau pemerintahannya Sultan Aji Muhammad Sulaiman meninggal di Tenggarong pada tanggal 2 Desember 1899 Dan dimakamkan di pemakaman kerajaan Di Tenggarong Tepatnya ada di samping Sekarang ini samping museum Mula Warman Tenggarong Jadi sahabat Kalau bagi penjiarah Kadang-kadang dari luar daerah sering datang ke sana Untuk berjiarah ke makam-makam raja-raja Atau sultan-sultan di Kesultanan Kutai Kartanegara Jadi sahabat Itu sekilas tentang bagaimana beliau Lahir dan beliau Dinobatkan menjadi sultan di Kesultanan Kutai Kartanegara Pada tahun 1850 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Memegang tampu kepemimpinan Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura pada tahun 1853 Pemerintahan Hindia Belanda Menempatkan J. Swager Sebagai asisten residen yang berada di Samarinda Saat itu kekuatan politik dan ekonomi Masih berada di dalam genggaman Sultan Aji Muhammad Sulaiman Karena beliau memerintah Dari tahun 1850 sampai 1899 Jadi hampir 49 tahun Ya hampir 1850 sampai ke 1899 Jadi pada tahun 1853 Penduduk Kesultanan Kutai Kartanegara itu masih 100 ribu jiwa Itu pada tahun 1855 Kesultanan Kutai termasuk bagian dari De Zuit and Oster Rapdeling van Borneo Pada tahun 1863 Kerajaan Kutai Kartanegara kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi bagian dari Hindia Belanda Tahun 1888 Pertambangan batu bara pertama kali di Kutai dibuka di Batu Benggal oleh insinyur tambang Asal Belanda J.H. Manten 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 juga meletakkan dasar eksplorasi minyak pertama di wilayah Kutai Jadi dia waktu masih menjabat sebagai apa Masih di batu bara Juga mendapat izin untuk mengesploitasi tentang minyak Yang didapatnya di Teluk Balikpapan yang masih dalam kawasan Kutai Itu bernama Nama anaknya Namanya anaknya itu Disana adalah Matilda Dan disangga-sangga itu Namanya Lewis Sehingga Kutai pun tampak semakin nyata Sehingga membuat kesultanan Kutai Kartanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu Jadi di perusahaan batu bara yang terbesar juga Dan juga Kutai menjadi tempat minyak juga terbesar Yang merupakan cikal bakal yang sampai sekarang Jadi sahabat Mau tahu keseruannya Saya Baik sahabat kita kembali lagi Untuk membahas Sultan Kutai Kartanegara yang ke-18 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Menurut pandangan seorang naturalis Dan eksplorer Karl Brock Karl Bok 1845-1932 Asal Norwegia Menyimpulkan bahwa Sultan Berperilaku sederhana Murah hati dan dekat Sekali dan selalu dicintai oleh rakyatnya Selama pemerintah itu Sultan Haji Muhammad Sulaiman memiliki sifat demokratis Yang dilandasi musawarah dan mupakat Serta berpegang teguh pada hukum syarak dan adat budaya leluhur Sebab mana tersurat dalam kitab Panji Selaten Yang merupakan undang-undang dasar negara Kutai Kartanegara Karena keprihatinan terhadap hak-hak manusia pada tahun 1873 Sultan melarang perdagangan manusia sebagai orang tebusan Dan menghapuskan perbudakan di wilayah kerajaan Kutai Kartanegara Dan memerintahkan perbaikan nasib para budak tersebut Pertama mulia ya hati beliau ketika memanusiakan manusia Bukan sebagai manusia sebagai untuk tebusan Salah deh buat-buat Sultan deh waktu itu ya Pada tahun 1874 Pembangunan masjid Jami atas perintah Sultan Haji Muhammad Sulaiman Telah selesai sebagai pengganti masjid agung Yang dibakar pada 6 April 1844 Sewaktu armada Tichof menyerang kota Tenggara Jadi sahabat di masa pemerintahan beliau Banyak yang ditanam-tanam Banyak yang ditanamkan oleh beliau Tentang bagaimana seorang Sultan itu dicintai oleh rakyat Bagaimana dia memimpin dengan adilnya Bagaimana dia dicintai oleh rakyatnya Disenangi oleh rakyat Jadi sahabat Di masa Sultan Haji Muhammad Sulaiman Kesultanan Kutai Kartanegara Mulai makmur di saat itu Jadi beliau memang seorang Sultan juga Dan juga jiwa usahanya juga bagus Jadi sahabat Jangan lupa Kalau saya ingatkan Kalau ada kritik dan saran Dan mungkin ada teman-teman Untuk cerita-cerita yang lain Jangan lupa Like, comment, and share Sahabat Pin sebanyak-banyaknya Ke media sosial Anda Untuk bagaimana Sahabat Pin bisa Berkembang Lebih baik lagi ke depannya Untuk menceritakan Hal-hal yang Mau mistis Misteri Atau apa saja Sahabat Pin selalu terbuka Untuk kritik dan saran Bagaimana kita membangun semua Youtube ini bisa lebih baik Jadi sahabat Itulah sekelemit cerita Tentang Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sultan Kutai Kartanegara yang ke-18 Yang Arif dan bijaksana Dan merupakan Lahir juga di Tenggarong Dan beliau juga Orangnya Mergelar Seri Paduka Sultan Haji Muhammad Sulaiman Al-Adil Khalifatul Muminin Jadi Beliau bukan Sultan yang sembarangan Dan Konon ceritanya Pernah Menjadi Masyarakat adalah Wapak beliau Yang wapak itu Semua gambar beliau saja Beliau itu Ditakutin juga nih Baik dunia nyata Maupun dunia gaipan Mungkin sampai sekarang ya Jadi sahabat Ya Sahabat Pin Ya kadang-kadang Berjiarah juga Ke beliau Mudah-mudahan Beliau Yang wapat di Tenggarong Pada tanggal 2 Desember 1899 Mudah-mudahan Beliau Diberikan tempat yang layak Di sisi Allah SWT Amin Baik sahabat Sekilas ya Sekilas ya Tentang Sultan Kutai Kartanegara ini Yang merupakan Sultan yang Berkarisma Adil Dan Jiwa Jiwa sosialnya juga Bagus Jadi sahabat Jadi sahabat Sultan juga Mempunyai Anak Yang akan menjadi penerus beliau Adalah Sultan Ali Mudin Setelah beliau wapat Sultan Ali Mudin Baik sahabat Sampai disini dulu Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Salah-salah informasi Ini adalah bentuk dari Ketidaksempurnaan kita sebagai manusia Oke sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat